Kasus ruda paksa terhadap anak di bawah umur di dalam satu keluarga kembali terjadi. Seorang gadis berusia 16 tahun diruda paksa hingga hamil 7 bulan oleh ayah tiri dan kakek kandungnya di Tebo, Jambi. Korban sebelumnya mendapatkan ancaman pemukulan dari pelaku jika melaporkan kejadian ini kepada orang lain. Dikutip dari Kompas.com pada Minggu 13 Februari 2022, Kapolres Tebo, AKBP Fitriya Mega memberikan penjelasan. Kedua pelaku adalah ayah tiri korban berinisial HL 42 tahun, sedangkan kakek korban berinisial YY 57 tahun. Kapolres perempuan pertama di Jambi ini menuturkan kehamilan korban terungkap pertama kali saat korban memeriksakan kesehatannya. Hal ini sebagai persyaratan untuk menikah. Diketahui korban yang masih di bawah umur dipaksa menikah, Fitriya menerangkan terkait rencana pernikahan korban masih diselidiki. Apakah pernikahan tersebut dibuat pelaku karena ingin menutupi perbuatannya atau tidak? Fitriya menjelaskan korban melakukan pengecekan fisik dan kesehatan untuk melakukan vaksinasi. Saat dilakukan screening, ternyata korban dalam kondisi hamil. Ia berujar dari hasil pemeriksaan korban disetubuhi ayah tirinya sejak berusia 12 tahun. Kemudian korban juga mengaku mendapatkan ancaman pemukulan dari kakeknya. Jika korban melaporkan perbuatan bejat pelaku kepada orang lain. Sementara itu ayah tiri korban HL mengakui perbuatannya dan mengaku kilof. Hal ini karena ia beraksi saat istrinya sedang tidak ada di rumah. Pelaku HL mengaku hanya satu kali merudah paksa korban pada tahun 2017 lalu. Sedangkan pelaku YY berdalih aksi pencabulan yang dilakukannya merupakan permintaan korban sendiri. Kini kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Fitriya, kasus ini masih dalam pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!